Terlalu banyak dramanya. Mungkin yang dimaksud Presiden Joko Widodo memang benar. Namun drama Jolong Pilpres kali ini harus diakui ada peran dari keluarganya. Keluarga Presiden Joko yang jadi sorotan pas cap putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia minimal capres-cawapres yang disinyalir membuluskan langkah putra Gibrant Raka Bumingraka menjadi baca wapres Prabowo Subianto. Terbaru IPA Presiden Joko Widodo Anwar Usman diberhentikan dari posisinya sebagai ketua MK pada Selasa. Majelis Keweramatan Mahkamah Konstitusi MK-MK menilai Anwar melakukan pelanggaran dalam bentuk-benturan kepentingan yang membukakan jalan bagi keponakannya Gibrant untuk maju pada Pilpres 2024. Drama lain menantu Presiden sekaligus Wali Kota Medan Bobi Nasution ikut mendukung Prabowo Gibrant meski masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Alhasil seperti halnya Gibrant, Bobi harus menghadap kantor DPP partai untuk memberi penjelasan. Kini baik Gibrant maupun Bobi belum mengumumkan keluar dari partai banteng moncong putih itu. Terkait isu bakal merapat ke Golkar, Gibrant mengaku belum ada pembicaraan. PDIP pun hingga kini belum menyatakan secara terbuka memecat Gibrant dan Bobi dari keanggotaan sebagai kader partai. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang meyakini bahwa Pilpres 2024 akan berjalan secara transparan dan tak mungkin ada intervensi kepentingan politik. Menurut Hasto, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi justru membuktikan bahwa pernyataan Jokowi berbanding terbalik dengan realitas politik yang terjadi. Kalau kita lihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik di luarnya. Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting dan kami meyakini bahwa kelompok pro-demokrasi termasuk partai politik akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan. Menurutnya, yang dilakukan PDI Perjuangan selama ini khususnya dalam menentang rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi bukanlah bagian dari drama politik, melainkan bentuk keseriusan dan dedikasi politik dalam menegakkan maruah konstitusi. Pemliputan CNN Indonesia